Halo guys kembali lagi dari TotetekGrowing kita akan belajar solidbook untuk latihan bagian pemula disini saya sudah ada gambarnya seperti ini kita langsung aja kita pilih pen terus kita akan pilih tampilannya kita pilih tampilannya top lemon kita pilih langsung dan sini kita akan lihat gambarnya kita akan buat gambar apa dulu ya kita akan gambar yang bagian ininya dulu yang panjangnya kita bikin sisi 4 tadi kan udah udah bikin ya Aduh aneh kadang-kadang terus tinggal kita baru kita lihat ukurannya ukurannya tadi itu 70 tambah R15 ini 70 di sini kalau R itu ditambah lagi ya 15 tambah 15 jadi 30 terus kita lihat ukurannya disini ada radiusnya radiusnya kita ngikutin lingkaran seperti ini coba kita bikin patokannya seperti ini dulu nah terus nah untuk diameternya mana diameter yang paling besar ini sekitar 50 kita klik di tengah ini terus kita ukur disini udah diameter ya guys ya jadi kita kasih 50 aja terus kalau udah seperti ini disini ya kita akan bikin lagi sama lingkarannya kita akan potong dulu atau kita gunakan len dulu dari pajak sini nih eh sorry nah seperti ini kalau nggak sama kan bisa di ininya kita coba kita lihat dulu yang ini eh itu terlalu apa hebatnya nah seperti ini kita akan milorin dulu deh biar enak kita gunakan garis bantu dari titik-titik tengah ini terus kita ininya kita milorin kita gunakan milor klik dua ya guys ya semuanya terus pindahin ke sini copy gunakan garis bantunya udah pindah tinggal kita oke kalau udah seperti ini tinggal kita trim nah yangnya seperti ini ya guys terus tinggal apalagi disini ada lingkaran diameternya diameter diameternya paling kecil itu sekitar diameternya dua puluh tulis dua puluh ini udah diameternya guys ya terus disini ada yang paling kecil juga diameternya dua belas nah kalau udah seperti ini tinggal kita eh apa tinggal kita keatasin gunakan bass terus tinggal kita klik dulu objek sininya terus berapa diameter disininya ketebalannya ketebalannya mana lagi ketebalannya kita kasih dua belas aja deh ya atau sepuluh kita kasih sepuluh aja di sini udah 10 tinggal kita oke terus tinggal kita apalagi di sini kita akan ke atas yang bagian ininya tinggal kita klik objek ininya kita ke normal top gunakan lingkaran lagi terus kita ukur diameter berapa ini eh diameter ini lingkaran ya guys ya lingkaran jadi lingkaran keatasnya bukan apa segi 4 tapi lingkaran jadi ini patokinnya ke atas tanah ya guys ya jadi kita bikin disini diameter 50 terus kalau udah diameter 10 eh diameter 50 lubangnya guys ya lubangnya jangan lupa disini kita klik terus gun eh ini masih ukuran sorry kita gunakan compliant kita klik disini tinggal kita oke jadi biar tidak biar lubang ya biar ngikut atau gunakan line lagi tinggal kita ke bass lagi kita take in ke atas nah seperti ini terus disini lebarnya aduh lebar tingginya nggak ada lagi ya berapa nih kita kasih 30 deh atau 50 50 50 ya tadi itu kan 10 40 ya ke 50 aja coba 50 itu gak maring gak complete ya ketinggian ya guys ya kita kasih disini 40 deh 40 udah udah pas ya 40 kalau udah eh masih tinggi guys ya eh nggak enak gitu dilihatnya nah udah segini aja lah 30 ya jadi totalnya itu sekitar 40 jadi dibawah kan 10 jadi ini ya nah klik seperti ini hasilnya dan kita akan lihat lagi disini ada diameter lagi yang 30 nya kita bikin kita klik lagi ke normal top kita bikin lingkaran lagi diameter berapa ini diameter 30 terus disininya jangan lupa di-compire lagi baru kita klik aduh kita gunakan ini disini kita kasih samain aja 6 harusnya seperti ini ya terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal lihat lagi disini ada diameter yang kecilnya ini diameter 6 nah caranya gimana bikin seperti ini oke tinggal kita gunakan topeng ini kita klik terus tinggal kita bikin lingkarannya kita tarik-tarik disini aja ya ini kan pasti tengah-tengah nih kita bikin terus disini kita diameter 6 terus lebarnya berapa ke 12 ya eh lebarnya apa jaraknya saya klik disini pinjangin ke sini 12 kalau udah seperti ini baru tinggal kita oke kita ubah coba lihat nah ini kan di tengah ya guys ya terus tinggal kita gunakan dot kita balik puterin balik kita oke ini udah belubang tinggal kita lihat coba apalagi coba kita potong bagus gak potongannya seperti ini ya potongannya kita lihat lagi coba apalagi takutnya ada yang kurang disini bisa kita gunakan plan lebih dikit rapiin mana plan ini plan ini boleh kita kasih dua aja seperti ini asumnya dan ini juga sama kita kasih plan disini kita kasih satu aja ya dan disini juga kita kasih disini gak usah gunakan plan mana ya bukan karena yang satu lagi itu apa center kita gunakan satu lagi centernya disini kita gunakan center lagi ini kita kasih ini kita kasih satu aja dan disini juga kita kasih bukan radius atau tapi center ya guys ya atau kita klik juga disini biar lebih cepat biar gak satu-satu nah centernya seperti ini ya center sama radius beda ya guys ya kalau center itu kan ilibatnya kita kayak apa kayak jalanan gitu lancak gitu ya kalau radius kena ada ngelengkung kayak gini nih radius oke itu aja ya guys cara latihan buat solidbox semoga mempahat videonya oh maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys